ini sahabat ini orangnya ini yang konon katanya dia punya kesaktian kejanjian dia dukun santet ini Assalamualaikum datang juga jadi anda orang yang dimaksud masyarakat itu ya nah kami punya ilmu-ilmu apa ilmu kebal ilmu kebal tenaga dalam kami mau coba perjanjian anda ini dukun santet ya anda menyamar aja ini bukan urusan kamu yang jelas kami mau lihat mana kak ya katanya kamu banyak ilmu yang rantas dukun-dukun kanan teman gitu apa sudah siap kamu siap apa dia melawan kamu melawan gimana kamu tunjukin kamu punya ilmu nggak saya tanya dulu anda disini ngapain ini memang tempat kami disini dapat kamu nongkrong disini masa nongkrong di bawah pun gede gini eh sama sekali kami disini kalau disini sepi soalnya ini kawan aja belum datang semua nih kawan emang kawan anda banyak banyak kawan kami ketemuannya disini sekarang saya tanya anda ini dukun apa sudah kita ngobrol dulu aja ngobrol santai dulu aja ngobrol santai aja saya memang datang kesini bukan mau duel bukan mau ribut santai aja santai saya bukan mau orang yang datang kesini mau ngajak-ngajak ribut bukan mau anda dukun kayak mau anda preman juga saya cuma mau ngobrol aja saya bawa kamera ini kan tujuan saya biar orang juga tahu bahwa anda ini kalau kaya gitu apa itu ya ini saya bawa channel youtube ini saya lagi live oh untuk nyeblah itu untuk biar orang tahu itu kamu biar orang hebat itu ya bukan biar orang tahu ini biar menjadi tontonan sebagai edukasi masyarakat bahwa kelakuan-kelakuan seperti anda ini bukan kelakuan yang baik kalau baik itu kayak mana kalau untuk baik ya intinya anda itu punya keilmuan untuk menyakiti orang kan udahlah ngaku aja anda itu benar-benar dukun kan anda di pohon ini sedang ritual kan cuma pakaian anda baju biasa seperti ini anda menyamar aja biar gak keciri sama orang bahwa anda ini sedang ritual disini iya kalau iya kenapa urusannya sama kamu udah sekarang saya tanya sama anda berdua anda ritual di pohon besar ini untuk apa yang anda cari apa mas masuk gitu kalau nanya-nanya gitu untuk apa buat kamu udahlah jujur aja anda disini sedang apa di pohon besar ini kenapa yang impuk ini kenapa anda impuk saya ya santai aja sih gak usah marah-marah emang dari tadi saya nyolot apa impuk ke batu yaudah tunjukin aja keluarin kamu punya ilmu tunjukin dia tau kalau kita memang hebat tunjukin aja ya ya udah buktikan aja Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli alaih seyyidin Allahumma salli Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim kenapa hmm cuma segitu mau tes juga silahkan tes jelas lah jelas saya tes kamu ayo Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sallam wa la'ali sallam la halwa la quwata illa billah la halwa la quwata illa billah Allahumma sallam Allahumma 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 Allah salli'u alaih sayyidina Muhammad wa alaih sayyidina. La hawla wa laku'ata'ilabla. Allah salli'u alaih sayyidina Muhammad wa alaih sayyidina Muhammad wa alaih sayyidina. Gimana? Udah jujur aja. Anda di pohon ini ritual apa? Kami mencari togel. Oh, mencari togel. Di pohon besar ini. Tapi Anda tadi yang katanya punya ilmu kebal, punya ilmu sakti itu apa maksudnya? Iya benar. Kami memang punya ilmu itu. Anda dapat ilmu dari mana? Dari ritual juga? Dari guru, dari ritual. Kami punya guru. Masih hidup gurunya? Iya. Masih. Sekarang saya buat kepanasan tubuh Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Allah salli'u alaih zahidina Muhammad wa alaih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Allah Sampai ini ternyata mereka berdua ini Saya pikir mereka adalah dukun Ternyata mereka ini adalah orang-orang yang belajar ilmu juga Dan ritual-ritual di pohon besar ini Ternyata dia mencari nomor togel Tapi di sisi lain memang Ternyata hobi-hobi orang seperti ini Mendatangi dukun untuk belajar ilmu juga Jadi sudah dikatakan mereka ini menjadi pengikut dukun santet Jadi Anda sudah percaya 100% sama dukun? Emang untungnya apa? Guru kami dukun Sakit Panas Biarkan saja Anda kepanasan itu karena ilmu hitam yang ada dalam tubuh Anda Saya buat kepanasan dulu mereka Panas Udahlah, taubat saja Anda itu Apa? Mau saya obatin Mau saya obatin? Mau saya hilangkan panasnya? Kalau mau dihilangkan panasnya Anda bertobat ya Tidak usah lah nyari-nyari nomor togel di pohon kayak gini Anda minta-minta sama jin Anda datang ke dukun minta ilmu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ampun 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 Tapi kok gaya Anda kayak pereman tadi? Gaya Anda kayak pereman tadi? Memang Anda benar pereman juga? Iya Karena orang-orang Sini takut dengan kami Sesudah saya minta Anda bertobat dan diulangi lagi Oke sahabat Ini mereka sudah saya kasih pelajaran Ternyata mereka di pohon besar ini Mencari nomor togel Ataupun meminta-minta sama jin ya Di pohon besar ini Dan ternyata dia juga masih Ada kaitannya dengan dukun sahabat Belajar ilmu Minta-minta kedukun juga Oke sahabat ini pentingnya Bahwa kita kuatkan iman kita Agar kita tidak tertipu oleh Pengaruh-pengaruh iblis Yang kerjaannya menyesatkan Umat manusia Khususnya umat muslim Hati-hati ya sahabat ya Kita perbanyak salawat Perbanyak istighfar Insya Allah hidup kita selalu Diberikan keberkahan oleh Allah SWT Mungkin lah malam ini Saya tutup dulu Nanti saya lanjutkan lagi perjalanan Saya rencana malam ini Mau mendatangi dukun lagi sahabat Sekian dari saya Wa bila hitafiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk sahabat-sahabat semua Yang ingin pesan madu ruqiyah Dari padepokan al-hikmah Ustaz Nasihin Maka sahabat bisa langsung hubungi admin Di nomor 0813-4200-0089 Terima kasih Wa bila hitafiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati